Terima kasih. Di bawah gedung trans tujuh. Ini mau ulang lagi. Aku akan menampingi kamu secara berani. Enek kan? Ini pengaruh kursinya nih. Coba berdiri. Bener, bener. Enggak percaya. Enggak percaya kalau saya hilang. Selamat sore Pak Wendy, Pak Surya yang dateng. Pak Surya, Pak Wendy ini juga saya udah siapin kopi. Ini beli, kebetulan saya enggak bikin. Saya lagi pengen sedekah. Iya. Sedekah diomongin. Duh kebanyakan enggak bisa keluar. Maaf maaf maaf. Kayaknya gajinya cuma 1,4 dah. Tapi kan di luar itu banyak. Pemikirannya banyak. Iya, di luar itu kan saya juga mulung. Pak Wendy, saya... Tasnya ampe penyanyi dangdut. Siapa? Rita Sugiarto. Salah LP. Kalau Rita Sugiarto gambarnya RS. Iya maaf. Kosong. Enggak usah dikasih tau dong. Dikit lah buat Pak Wendy. Saya habis suka. Apaan sih? Enggak apa-apa udah ampe. Enggak apa-apa. Lo juga ya. Lo ngerti enggak konsep orang agak gengsi tuh ngerti? Iya tadi dia bilang enggak. Ya iya lurnya maksa dong kalau udah gitu. Ya enggak maksud gue kan susah. Susah kalau begitu suhu men. Lo ada harga diri dong. Tolak bentar. Tolak baru lo ambil. Jangan lo memang ngantongin aja. Gue lagi butuh banget. Pak Wendy. Ini kebetulan saya lagi ada rejeki. Enggak usah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa udah gue pegang dulu aja. Ngerti konsep nolak ngasih nolak halus dulu. Ini buat gue. Gue pegangin maksud gue. Enggak usah gue punya tangan. Aila ribet kok. Saya mau nambahin lah. Saya lagi kebetulan alhamdulillah usaha ternak saya. Ternak apa? Ternak Mujair. Oh lo ternak Mujair? Iya. Udah itu bisnis lo udah rejeki lo. Iya rejeki lo yuk. Enggak paham tadi kan Pak Surya udah. Saya mau berbagi aja. Iya ilah duit segini doang. Kan gue juga udah ada gaji. Ya Allah baik. Nah itu Wendy tuh. Ya tapi beneran ada penolakan dulu. Ya penolakan lu gak usah. Muka lu gak usah so keren. Muka lu keren-keren. Dwi cepen lu teguk juga. Iya masa. Masa lu cepen gue laminating. Enggak bisa kepake dong. Itu kebetulan. Tapi beneran yuk. Iya beneran. Investasi saya alhamdulillah. Sekarang udah berkembang biak. Wah alhamdulillah. Berkembang, berkembang biak. Iya alhamdulillah Pak. Maksudnya Mujairnya berkembang biak. Investasi Mujair. Iya Pak. Kok bisa berhasil yuk. Gue kemarin udang windu gak berhasil gue. Lu jangan pake udang windu. Udang madu insya Allah lebih berhasil. Gak mau nyoba kepiting salting. Kepiting salting. Kepiting salting. Kepiting salting. Nenek baik. Bang, Bang, Bang. Gimana nih? Nehat alhamdulillah. Aman. Bang gue mau bayar kemarin ya utang. Saya punya utang kemarin bagi lang. Utang sama gila. Ya bang. Masa gak tau. Gue kan penyedia dana segar. Mau dari es campur, es kelapa semuanya segar. Beda. Beda. Bukan itu es bukan dana. Ini sama sendal lu kan kesian. Asik. Yoi. Bapak kalau butuh duit. Kasih tau saya aja. Yoi. Biasai dong lemparnya. Sama ini pastinya ada duit gak? Ada, ada. Bener. Ini dikasih sama ini. Kamil lagi gak? Lu mau minjemin. Apaan sih? Iya udah pak. Ya elah. Udah gak usah malam. Gue aja yang masukin. Lang, lang, lang. Udah. Lang jangan disitu dia ke enakan itu lang. Atau orang mau masukin tangan doang. Gitu mah gue pegang. Enggak lo mau ngukur dalamnya. Iya. Dalem juga ternyata. Dalem juga. Dalem juga. Dalem juga ngasih-ngasih. Investasi apaan ya duit lu banyak banget. Investasi mujair beneran sih punya mujair. Ya ti bodong. Bodong. Ini udah asli nih buktinya udah ada untungnya saya. Ini bukan tambak gitu. Iya. Tambak lah mujair. Tambak. Sekarang kan lagi banyak yang investasi bodong-bodong. Udah dah. Jangan pada suka nasehatin saya. Itu mah yang aneh-aneh aplikasi. Kalo ini mah investasinya udah lama. Iya, iya. Malam ibu bapak. Iya ada apa? Loh bapak keripik ngapain kesini? Bapak keripik. Udah beda ya. Udah beda ya. Emang dia keripik tau. Udah keripik tau. Iya oke. Jadi kita gini mas. Oh laporan dulu. Saya kesini. Mau menanyakan laporan saya sebelumnya. Majuan pak boleh. Maju aja gak apa-apa. Tentang apa bu? Goreng. Tentang. Tentang investasi. Investasi bodong. Oh gitu. Iya. Jadi bapak dan ibu. Menanam modal. Ternyata investasinya bodong. Bodong. Iya. Ditambak bujair. Kalo investasi itu harus diliat orangnya yang pasti. Mungkin saya baik-baik aja. Kalo menghasilkan uang banyak. Ini investasi. Harus dilihat. Sama. Tapi kan semua memang begitu. Awalnya juga. Kita dapet keuntungan gitu loh. Makanya kita percaya. Kita tanung lagi. Kita tanung lagi ternyata. Pertama memang agak untung ya. Iya betul. Dua kalinya ya kayak gini lah. Untung sekarang. Untung kita. Ya makanya kalo mujair, mujair aja gak usah pake geboy. Kalo geboy ya. Ya betul. Ya betul. Begitu pak. Kalo mau investasi disertakan saya. Saya ada tambak ikan tawes. Tawes. Gila ada ikan tawes. Ada ikan tawes. Gimana nih pak. Jadi ditangani pak. Pasti ditangani. Pasti ditangani. Jadi terus. Bentar. Bentar. Ada. Ada. Tawes kan gini. Ikan tawes. Ada lagi. Makanya lu sering baca rpul. Masa gue setiap episode gue gak ada yang tau mu. Ikan tawes. Ikan tawes. Cep a tawes. Hewaa. 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 Aduh pak. Begitu tuh pak. Kalo investasi pada gak hati-hati. Hati-hati. Itu orang ketipu loh. Gak usah nyuruh sehati-hati ya. Duitnya juga udah pada masuk kan ke kantong. Hewaa. Nah komo bukan masalah begitu. Kalo ujung-ujungnya gue dibawa-bawa. Mendingan gue balikin. Iya gak usah. Ngapain. Mendingan dibalikin. Daripada kebawa-bawa si Wendy. Nih udah ketanggep nih pelaku investasi bodong ya. Eh. Oh iya. Investasi bodong. Gak ada ke investasi bodong. Brondong. Wow. Gila ya. Wow. Mau mati. Mau mati. Yang jelas-jelas aja dong. Numpang tanya ini gue kenapa disini ya. Soalnya anda terduga pelaku investasi bodong. Investasi tambak mujair. Hah kok tambak mujair? Mujair sih. Saya waktu sidak ke rumah anda. Saya menemukan ada sebuah bukti anda punya beberapa KTP disini. Ini pasti anda pakai untuk mengelabui banyak orang. Untuk masuk ke investasi anda. Brondong. Nih. Namanya Jennifer Ipel. Oke. Nah ini kalau lagi berbisnis. Oh. Ini kalau lagi kencan namanya Jennifer Apel. Iya iya iya. Benar-benar. 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 Betul. Kalau yang ini lagi di atas panggung. Apa? Jennifer Ipul. Hahaha. Hahaha. Nih lagi kerja. Banyak ya. Lagi kerja lagi ngedeketin nih. Apa? Jennifer Nempel. Hahaha. Ya. KTP banyak ya. Orang kaya gak mau satu. Baru sebanyak. Nah itu dia. Ini kan bisa dipakai untuk tindak kejahatan. Contohnya ini pelaku investasi bodong. Bodong. Bodong sih gue agree. Tapi kalau bodong sih gue gak pernah ya. Soalnya saya ketika menahan tim anda. Oh tim? Ada tim ya? Tiga investasi atau tiga cara dia mengelabui investor. Kayak gimana tuh? Kayak gimana coba? Jadi investasi yang pertama itu nilainya 10 juta. Oke. Dia dapet bibit ikan. Bibit ikan? Tapi gak dapet bebet sama bobotnya ya. Waaah. Bibit doang. Bibit doang. Bibit doang. Bebet bobot gak? Oke. Ya. 10 juta. Yang kedua 50 juta. 50 juta. Dapet bibit, bebet, bobot. Sama akte kelahiran. Oh. Oke. Yang ketiga dapet semua. Plus dapet BBJS sama asuransi pendidikan. Oh iya. Oh iya. 100 juta. Ini dibuat ikan-ikan muda ya pak? Iya. Ada sekolahnya. Makanya orang tertarik. Gitu loh. Ada paket lengkapnya gitu. Bentar. Itu punya gue semua ya. Sebentar. Terima kasih. Sama gak modelannya? Oh enggak. Beda kalau semak. Lu investasi nya berapa? Lu investasi nya bebas. Siapa? Lu. Awalnya 10 ribu. Nyoba-nyoba tapi kenakan. Dan juta juta awalnya pak selama langit. Awalnya berapa? 10 ribu. 15 deh. Gak ada masalah dari 15 deh ya? Iya. Yang masalah scanning dari atas ke bawah. Iya maksudnya kalau gue 15 ribu mungkin outfit gue kayak. Iya. 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 Gayanya, gayanya. Gue tambahin 15 ribu. Wahyu. Tapi lu investasi dari ibu ini gak? Oh bukan. Beda. Beda. Beda muda air ini. Beda tambak. Gak kenal juga. Soalnya ada yang melaporkan ke kami. Ya. Kalau aku tersangka investasi juga dong. Duh sama dong. Dan juga ini identitasnya banyak sekali. Wah. Aduh juga namanya Ajun. Iya. Temannya Jin. Jin dan Jun. Jin dan Jun. Makasih. Oh. Tapi kalau dia main di media sosial. Hah? Mejaring korban yang namanya bukan Ajun. Siapa? Akun. Wah. Aduh. Tapi kalau dia lagi masak namanya Juna. Ya. Bukan Ajun. Ya. Balik kok. Ya. Jauhin di belentangnya. Dikasih. Dikasih. Dari mana tadi tadi? Dari apa? Juna. Ajun. Lalu bolak-balik udah tuh. Nah ini pasti identitas yang digunakan kalau lagi main Tanjidor ya. Hah? Apa tuh? Ini Atun. Gana? 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 Gimana? Gimana? Hah? Kok yang ini yang kenal? Dorong yuk. Dorong. Gak. Gak. Gak ngelahirin. Dorong. Orang kaget ngelahirin. Gak ngelahirin. Pak. Pak. Ini kayaknya saya kenal. Ini saya investasi. Dari. Dari orang ini pak. Hah? Lu beli investasinya di dia? Iya. Lu beli. Kenal. Iya. Ini yang ngajak saya investasi nih. Oh. Ada investasi yang lu. Ini bodong dong. Ya bukan saya kan. Berarti bukan saya dong. Ada sebentar. Anda saling kenal. Gondong. Hmm. Gak saling kenal. Aku apa dia? Iya. Bohong. Bohong. Anda tidak saling kenal. Coba saya tes dulu. Umurnya aja beda jauh. Apa warna kesukaan dia? Pink. Betul? Gak lah. Oh. Berarti bener. Gak saling kenal. Hahaha. Hahaha. Jadi ini pelakunya. Hahaha. Saya kenalkan. Pelaku investasi bodong. Tersangka. Tersangka. Terduga. Terduga. Ini yang bikin saya kadang-kadang susah untuk interogasi seperti itu. Jangan lengah. Kita harus profesional. Itu sih kamu. Kamu kan juga lucu. Cuuu. Hahaha. Ini nih yang kadang-kadang bikin tes. Eh. Sini duanya sampai gue tidur ke situ. Jangan. Saya bawa anak. Hahaha. Hahaha. Masara Kiki aja belum selesai udah nampak lagi. Jadi kemarin perasaan. Anak lu ikut terus. Iya. Di rumah lagi bae-bae aja. Hahaha. Di rumah gue lagi bae. Lu yang lagi gak bae. Hahaha. 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 Jangan-jangan ini sebenernya. Ini mata-mata aja WN. Nggak. Ini Kawuki. Gue mata-mata. Apa Kawuki? Iya. Oh. Oh. Oh iya 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 iya. Boleh kita mulai. Perkenalkan saya. Boleh. Saya Komandan Andre. Komandan Andre Taulani. Atau bisa dipanggil Komat. Oh Komat. Komandan Andre Taulani. Beda lagi. Kemarin Kondri. Sekarang Komat. Ada progres. Ya ada progres ya Minggu. Iya betul. Ini menurut laporan. Bahwa Mbak Ippel ya. Oh iya. Ada lagunya nih saya. Coba. Ippelangi. 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 Iya. Iya. Iya iya. Penuh dengan warna. Biar gak tegang aja. Penuh dengan warna. Dilaporkan anda ini atas kasus investasi bodong tambak mujair. Iya. Betul. Katanya dia. Iya. Jadi sejumlah KTP dengan foto yang sama namun nama berbeda. Iya. Tadi sudah saya amankan buktinya dan ini barang sita. Tadi saya pilih beberapa ikan yang digunakan. Oh ini ikan. Tadi waktu saya ambil saya pilih yang. Bagusannya ya. Cantik-cantik lah. Iya. Saya miliknya yang. Anggap aja mujair. Ini gak sesuai ya. Iya. Iya. Ikan apa? Mujair. Kok bisa? Ini kan bukan mujair. Saya sudah menghipopi mereka. Mujair. Barusan lo hipnotis. Gitu. Coba kalau ganti ikan. Mau apa? Hah? Ini mau apa? Arwana. Mujair. Mujair. Arwana. 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 Coba. Oke. Mujair. Orang udah susah-susah dari Mas ke Mujair. Mungkin dirubah lagi jadi Arwana? Gue pengen tau kehebatan lu hipnotis. Nanti berubah lagi barang buktinya. Ini Mujayar Brondong. Oh masih kecil ya berarti. Masih kecil-kecil. Meri, usia dini lah mereka. Usia dini. Sama tadi ada yang ngasih cupang. Cuman mau saya cupang balik dia ini gak mau. Maksudnya saya kasih balik gitu. Saya kasih cupang balik. Di dalam ya. Oke kita mulai lagi ya. Ini lama-kelamaan kalau saya lihat. Awalnya memang Mbak Ipel ini memberi keuntungan sesuai yang dijanjikan. Dia selalu ngasih keuntungan. Iya tapi ternyata tidak sesuai. Hingga akhirnya Anda kabur tanpa jejak. Kan tujak. Kabur tanpa jejak, kan tujak. Kabur ada-ada istri. Bener ya? Kaget saya. Saya gak pernah kabur tanpa jejak. Kalau saya gak pernah menghilang begitu. Saya tipikal mama suka mama bayar. Mama gak suka mama tetap bayar. Karena mama royal. Jadi saya gak pernah ya Gek. Tapi tadi dugaannya? Kabur tanpa jejak. Tapi memang. Saya waktu gerebek di rumah Ibu Ipel ini. Rumahnya gede banget. Masa? Saya penyelidikan masuk hari semen. Pas keluar hari Jumat. Saking gede, mama. Saking gede, mama. Iya, iya, iya. Oh iya, 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 iya. Mohon maaf itu study tour ke negara lain itu gimana ya? Maksudnya nih. Bener. Katanya dari gerbang ke pintu aja. Itu tiga kali nek ojek. Dua kali nek angkot. Nah bisa ngebangun tenda tiga hari. Bisa jadi ini uang hasil menipunya untuk men... Justru itu yang kami... Iya, yang kami duga seperti itu. Bisa dibuktiin gak nih semua? Kami sedang berdua. Baru dugaan kan? Iya, duga-duga aja dulu. Iya. Anda dikenal sebagai Sulcol sekarang ya. Apalagi itu? Sultan Ancol. Oh! Iya, iya. Itu menurut mereka, Pak. Menurut mereka. Sultan itu kayak gimana sih Pak? Iya makanya saya nanya Sultan. Bapak Sultan apa ya? Suroro. Oh, Suroro. Sultan Bintaro. Oh, Suroro. Suroro. Bapak juga kayak ini? Sulte. Sultan? Cipete. Ada satu lagi kayak... Sultan mana ya? Sulbul. Bukan-bukan. Saya Sulben. Apa? Sultan Benalu. Jadi kita ini kayak kumpulan para Sultan-Sultan? Iya, iya, iya. Karena jangan ngomong Sultan-Sultan ntar kebawa. Nah, tenang aja. Sultan Jorgi santai-santai apa? Iya, iya. Bukan Sultan. Bukan Sultan. Tapi bukan Sultan juga. Itu namanya. Emang namanya Sultan. Gimana? Namanya. Agak kurang berkenan kalau dikasih predikat Sultan. Ini apa? Saya lebih bangga punya duit di rekening 200 ribu. Daripada 500 miliar tapi duit orang. Tuju. Tuju, tuju. Tuju, tuju. Andika ngomong di rekening saya yang penting 200 ribu tapi punya sendiri. Sebulan kemudian, yuk. Lu balikin ke orang juga, kan? Itu punya orang juga. Minjem, minjem. Enggak, di sisian 30 ribu lah. Ini malah tabungannya gak mati. Ini bahwa bukti-bukti Kesultanan Anda ini. Seperti misalnya membangun rumah dengan empat mata uang. Dollar Amerika, Pound Stirling, Euro dan Dollar Singapura. Masalahnya dimana? Enggak, enggak ada masalah. Cuma itu bagi-baginya gimana itu? Apa yang mesti dibagi? Kan empat mata, uang bangun rumah nih. Nih, area... Depan. Toilet kesamping, Dollar Amerika. Lampu. Lampu. Lampu, pakai Singapura. Gitu bagi-baginya. Kurang lebih begitu. Oke. Pertimbangannya kenapa bu? Anda menggunakan empat mata? Karena banyak duit, gak ada habis-habis. Oh, mohon maaf bu. Kemarin Indra Ken juga ngomong begini. Hahaha. 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 Saya tahu. Cuman dia kan pakai ditorang. Oh. Gua pakai bikin almarhum. Wah. Beda dong. Kering. Ambil-ambil. Sudah maaf. Ini nyata. Ini nyata. Beda, beda, beda. Terusin. Oke. Mem. Kok jadi dia ya? Kok gue ngemas dia ya? Enggak. Itu kenapa pertimbangannya? Selain karena memang Anda punya uang. Kenapa menggunakan empat mata uang asing? Ini lo nanya serius apa? Serius. 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 Oh iya. Oh iya. Biar kelihatan dramatis. Iya iya. Biar lebih oke. Maaf. Maaf. Saya goyangin ini. Ibu masih ikut goyang. Hahaha. Gak. 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 Baik. 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 Terus berarti karena? Karena memang kebetulan di Indonesia waktu saat itu. Oke. Itu berarti sekitar hampir 16 tahun yang lalu ya. Belum ada barang-barangnya. Dan kalau mau ngomongin marmer gue gak suka marmer yang dipotong. Gue suka yang slap-slap. Slap-slap langsung. Jadi yang udah langsung. Iya iya. Jadi yang memang karena gue gak dikasih duit sama suami. Jadi gue pilih aja barang yang mahal-mahal. Tunjuk. Begitu aja. Dan kebetulan. Itu tidak ada di Jakarta. Adanya yang di luar-luar. Jadi terpaksa harus pakai mata uang sana. Tuh. Oke oke oke. Iya iya. Itu aja. Iya. Make sense. Memiliki sejumlah usaha di bidang otodidak. Otomotidak. Otomotidak. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Tapi memang dirintu sendiri otodidak. Rintu sendiri otodidak. Ini orang pakai kacamata aja. Tak ke pusat. Besok-besok komenan pakai kaca spion. Sejumlah usaha di bidang otomotif. Tambang batubara. Resto and lounge. Hingga penyewaan pesawat pribadi. Sudah bangkrut. Yang mana nih? Sudah saya jual. Yang mana? Hampir rata rata. Masih ada beberapa. Tapi sudah. Kita take over semuanya. Sudah take over sama orang lain. Iya iya. Gitu. Silahkan KS. Silahkan duduk sebelah sini mas. Silahkan Pak. Siap. Ini betul dengan Mas Ajun ya. Iya. Boleh main suling gak? Gitu-gitu. Beda-beda. Iya iya iya. Beda-beda. Itu Ajunnya suling. Beda-beda. Iya. Dan berdasarkan KTP kalau gak salah alamatnya juga sama ya? Sama. Masa sih? Enggak dia nih. Enggak. Wah sama sekali enggak. Emang gue gede loh. Dia mungkin di kamar membantu. Wah enggak. Sama bibi. Jangan bawa-bawa saya. Jangan bawa-bawa saya. Kenapa? Jangan bawa-bawa saya. Mami saya udah gak kerja lagi ya. Tapi. Lo ntar. Ya gimana? Oh ada fakta selanjutnya komandan. Sebentar saya. Keren dia. Boleh punya alat komunikasi baru. Eh batu yang bisa dibuji ya? Iya loh. Ada loh. Belinya tiga kayak gitu. Hah? Kayak gitu loh. Kayaknya bingung dia punya budi keluar. Karena sebetulnya. Pencet tiping dong. Karena dia pernah berguru sama Rian Demasi. Oh. Berantem. Beda. Bisa. Apa-apa? Apa-apa? Apa ini bercandain? Hah ini dia komandan. Hah. Wih. Apaan tuh? Apa-apakah ini? Apa-apa? Hah tidak bisa mengoles lagi anda? Gemuk amat nih perempuan. Itu anda. Itu gemuk gue! Iya itu anda. Anda lupa dengan diri Anda yang dulunya. Ini Anda berdua. Ah bener, kok ancak sih. Ini ga ada kumis, ini ada. Ini gemuk. Sekarang kulus. Ini kan Anda menikah berapa tahun sebelumnya dong. Masih terjadi perubahan. Oh gitu ya. Tahun berapa Anda menikah berdua? Lupa. 2019. Lo ngaku sih. 2019 berarti baru 3 tahun. Iya. Udah hancur. Eh setelah ya. Jangan dong. Hancur ketahuan maksudnya ini. Oh iya. Kedoknya. 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 Iya. Tapi kalo sakit udah di jenguk kan sekarang. Hahaha. Kemarin ga ya. Bandel ya Jun ya. Gak pernah ditanung. Buat ikan cupang. Kompor lo. Kompor lo. Selanjutnya. Waktu selanjutnya. Berarti udah jelas ini mereka pasang untuk Mami ya. Betul. Tapi setelah menikah dengan saudara Ajun. Ternyata kehidupan Mami Ipad itu berubah. Dulu beliau suka menghambur-hamburkan uang. Sekarang siksa. Tapi semedak dengan Ajun. Jadinya seperti ini. Lobak jet. 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 Itu maksudnya apa Mami Ipad? Kenapa? Lobak jet. Lobak jet. Kepikiran lu. Ini belum dijawab nih. Masalah lo budget artinya apa? Iya. Jadi dulu suka menghamburkan uang. Sekarang jadinya lo budget. Jadi lebih berhemat kah? Lebih berhemat. Karena Ajun itu pelit. Oh berarti ini dulu gas. Terus keuangan ini rempnya. Gak suka diatur. Gak suka diatur. Gak usah diredam gak usah. Gak tau. Iya kan gaya hidup gak boleh melebihi dari pemasukan gitu. Pemasukan apa pemasukan lo? Bare. Loh? Kan kalau rumah tanya duit dari mana pun. Duit bersama. Iya. Duit dia, duit gue, duit gue, duit gue aja sih. Cepang istilahnya begitu ya. Iya. Duit suami, duit istri. Duit istri ya duit istri. Iya. Iya kan harus begitu. Kalo gitu gue pengen jadi istri deh. Kan aku udah bilang kamu mau aku investasiin gak? Emang masih ada yang selera? Hah? Yang kayak begini? Iya. Ya gue permak dulu lah. Oh iya iya pasti. Ini permak lagi dulu biar lebih muda ya saya. Mau dong. Ini terutama ini ngecil ini. Beda permak itu beda permak lagi. Emang gak bisa langsung main permak aja harus lewat agensinya. Oh iya iya. Potong 75%. Oh 75% ya. Iya iya. Tapi katanya dulu bayar listrik 90 juta. Iya. Sekarang hanya 30 juta. Betul. Bisa kenapa gak pakai mesin cuci lagi sekarang apa gini? Karena itu dia tadi tuh. Yang lampu-lampu itu semuanya. Ganti LED. Jadi ganti LED. Jadi memang waktu itu terus terang. Itu lampu-lampu itu cantik. Tapi 100 watt setiap ruangan. Oh. Gitu. Agak sedikit berat ya. Lampak-lamaan. Walaupun ada duit. Tapi kan capek cuma untuk bayar-bayar gitu. Betul. Itu hanya listrik. Belom yang bla 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 yang selanjutnya. Jadi wah gak masuk di akal. Ganti yang LED dengan uang rupiah. Yang beli di mana itu? Dimana lah itu ya pokoknya yang Indonesia punya lah. Pokoknya. Eh it works. Lebih bagus. Lebih hemat. Lebih hemat. Ya tetap kayak terang. Betul. Ganti. Disitu drastis tuh. Jadi. Dan juga freezer-freezer yang gede-gede yang untuk daging. Ternyata itu juga gede misalnya ya. Itu gue matiin. Cuma pakai satu. Gak pakai empat-empatnya. Gitu. Dan itu. It did a lot. Dia lah. Otaknya. Jadi perannya Ajun juga penting untuk itu ya. Berhemat ya. Berhemat supaya. Pas gue tau hasilnya ya. Pas waktu satu. Tapi waktu awal PDKT. Dibilang Ajun gak worth it. Itu kenapa dulu? Aku bilang dia gak worth it. Bukan dia gak worth it. Gini loh. Terima dia ya worth it worth it aja. Cuma maksudnya. Gue baru juga setahun janda. Apa beneran janda gue berkibar. Jandaran. Lagunya. Heeey. We want some boo. Eh salah. Tepat. 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 Oke. Yang minta dia duluan. Aju duluan. Iya. Gitu. Tanya sama dia. Maksudnya pandangannya kan kayak gitu banget. Gitu. Baru tahun menyerah itu lah. Dia kan udah pernah married. Kalau gue pas umur 30 tuh lagi emang udah matang-matang ya. Pengen married. Oh sayang, sayang, sayang. Menempuh hidup baru ya ketemunya yang begini nih. Yang funky. Terus yang lincah. Gitu ya. Mbak your body. Tepat. Diterima gue di matis dulu. Biar ikut. Ngetik matis dulu. Terus aja. Aduu yah. Ya udah. Gitu. Akhirnya jadi. Akhirnya bertahan kurang lebih selama 3 tahun ini kan. Pembatan-waktu itu apa pertimbangan yang menerima? Kalian baru satu ton bendera berkimang. Akhirnya menerima juga. Enggak ada pertimbangan sih. Buat aku yang aku bilang, Kalau emang lu serius ya lu buktin aja. Gue tetep aja, I'm just me, lo buktiin sama anak-anak, lo buktiin sama diri lo sendiri. Bahwa lo mampu, lo sanggup. Mampu dalam artian disini bukan soal mampu gue, mampu untuk berdampingan sama gue. Oke, karena menerima karakternya begitu cocok gitu. Betul, jadi tadinya mau pakai bargaining tiap 3 bulan kita ganti ya. Waduh, waw. Maksudnya ganti gaya, berhubungan. Komunikasi. Iya. Iya, jadi maksudnya kalau lo gak cocok gue balikin lo ke rumah lo. Kita balik ya. Tapi akhirnya lo karena janji seorang Ajun gak yang super sweet itu? Itu dia, itu sebenarnya sih belum pernah gue mendengar wedding vow seperti itu. Coba. Biasa nak sinetron, Pak. Coba gimana sih? Baca script. Coba gimana sih? Tapi benar loh, dia gak pakai script. Dia gak nulis, dia gak apa, jadi spontaneously pas on the holidays itu. Jadi gue cuman nih, ini serius nih orang nih. Ini serius ya? Sampai semua tuh yang, oh, oh, udah mati gue. Nop deh. Langsung ditembak. Tapi belum ada yang ngomong sesweet itu selama ini. Makin takut kan di sweet-sweet. Iya, kamu mendingan gini, eh lo pake gini-gini. Oh, gue ngerti. Ini yang, ini apaan ya? Makanya gue speechless. Gue bilang, kamu? Oke, gue cuman gitu doang. Oke. Sip. Tapi gue ngeliat mereka berdua nih kayak Asterix sama Senna loh. Asterix sama Senna Princess Warrior. Iya, 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 iya. Kata-katanya masih inget gak, Jun? Hah? Yang romantis-romantis gak jelas gitu sih, tapi gimana? Coba dong, coba dong, Pak. Apa-apa poinnya apa? Poinnya yang lu sampaikan janji apa ya? Waktu itu kan di bawah langit Bali. Waktu itu kan? Kalau sekarang di bawah gedung Trans 7. Lu mau ulang lagi? Kok? Aku akan menampingi kamu secara berani. Enek kan? Kalau ditanya enek apa belum, belum. Baru asam lambung nih. Baru mau naik, baru mau naik, baru mau naik. Silahkan. Aku akan menemani kamu kemanapun kamu pergi, termasuk waktu kamu parti. Aku tidak akan menarang kamu pergi kemanapun, asalkan aku ikut. Nah, diintilin mulu kan? Tapi sekarang sudah di revisi. Yang penting intinya, transferan dulu. Pulangkan saja, aku pada ibuku. Stop, kita jangan tergoda dengan nyanyian-nyanyian ini. Kenapa? Kalian berdua sudah terbukti, berarti bersalah. Di atas kalian ada lagi orang terlibat? Tuhan. Tuhan tidak mungkin menipu. Orang. 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 Masuknya anda menjalankan bisnis ini tuh, anda ini bosnya atau orang siapa? Ada orang lain lagi? Ada orang lain lagi akhirnya. Ilu dobrze. Check it out. Ibu cuma... Ini mas saya balik lagi dan ngambilin koran lagi ya. Mas Sunyia tolong, apaan? Ini apaan yang rugi apaan? Jelasnya pelan-pelan. Pusatnya banggrut saya ditipu, itu ternyata investasi saya bodoh. Terus gimana ini, Pak? Ya Allah. Belum sih, lagian. Udah tau investasi kagak jelas, lu main taro-taro aja. Apa orang-orang tapi lagi agak. Kenapa ini? Ini ayo komandan. Kan udah saya bilang. Pak komandan, kenapa itu? Kenapa gak turun-turun ini? Ya turunin dong. Oh. Ada inisiatif. Inisiatif. Kenapa masalahnya, kenapa? Saya ditipu lagi Pak komandan, investasi yang saya bikin tuh investasi bodoh. Ayu ini udah sering seperti ini. Waktu itu, berkenalan dengan orang yang dikenal. Iya, iya. Berkenalan? Orang yang dikenal. Tidak perlu lagi berkenalan. Berkenalan sama orang-orang yang dikenal. Ayu tuh gampang banget terpengaruh, ada sesuatu sedikit yang ini ngikut. Maksudnya kamu kalau kayak gitu-gitu tau dong. Kata-tata. Kata bukan-bukan tembok kali. Pension derina. Pension derina aja. Akhirnya begini coba. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Gimana dong ini Pak komandan, duit saya hilang. Duitnya berapa emang? Banyak gila. Berapa? Ada hampir 50 juta, mah ada. 20 banyak banget. Itu maksudnya duit ayu semua? Duit ayu semua apa gimana? Iya, di duit saya semua. Tadi dikasih 10 juta Pak Surya. Pak Wendy 10 juta. Terus saya minta balikin, sekarang duit itu udah gak ada. Masih dia pengen ruko. Tapi biar gimana pun kita harus bantu ayu menangkap orang ini. Gak bisa seperti itu. Menangkap itu. Menangkap orang ini. Iya bener. Iya. Maksudnya gak gini itu duit ayu semua atau ayu ada pinjem lagi. Itu ada duit ayah saya masalahnya. Masalah, aduh ada. Bapak saya udah gak adekin cincinnya sampe gak syuting-syuting lagi kan. Kan, makanya kan. Udah gak gini-gini lagi ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Ya ilah ribet Pak. Ini kabelnya. Udah, angkat. Ini dari siapa? Ayah ini. Ayah siapa? Ya ilah masih nanya. Ayah komandan. Ayah ocak. Oh ayah ocak. Ya bentar ya bentar. Ya ayah ini. Eh ayah masih ngomong ini. Oh iya iya kenapa ya. Ingat ayah kan yang main di lapor mbak. Lapor pada movie. Iya 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 iya. Jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan itu bawa tiker. Ya ih seneng banget ayah itu ilah. Bentar ya. Bentar. Assalamualaikum Mbak. Teng. Kenapa? Ketawa. Nangin. Nangin. Nangin si senangin. Nangin. Ya maafin ayu ya. Investasi ayu. Wodong ya. Ya ampun. Cinteteng mah suka begitu. Ayah kan udah ngomong. Jangan suka begitu. Terus gimana ini ya duit ayah. Diragil mana? Itu kakak ngasih tau. Lu ngapa? Bagil. 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 Ini gak ikutan ya. Terus gimana ini ya duit ayah cincin ayah. Udah pada dijualin ayah gimana? Kenapa cincin ayah. Iya. Semua. Digadein. Iya. Ayah gak bisa digadein sekalian. Ya gimana ini ya. Terus uangnya ilang. Iya. Ya ampun teh gimana tuh. Ayah sedih. Ayah jangan nangis ya. Lu ngarti kakak. Loh. Ini ayah siapa ya? Ayah jajah ini. Ini ayah rojak bukan? Ayah jajah ini. Ayah. 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 Ya udah ayah gimana dong ini ya. Ayah mau ngurus lu sama pak komandan ya. Ini pak komandan ya. Ini ayah ngomong nih cerita. Ayah. Ya sayang. Ayah sayang sama ayuh ya. Ayah sayang sama ayuh ya. Ya ini. Coba passwordnya apa. Anak ayah mah cantik. Wah. Bener ya? Bagus. Sebener. Gang rumahnya sempit. Oh dengan rumah ayah. Dengan rumah ayah juga. Dengan rumah ayah juga. Iya iya. Kalau ayah makan jarang keluar komandan. Kalau si teteh makan sering mondar-mandir. Kasian. Dianya emang gak ke baret sama mobilnya. Supirnya yang abis. Selamat pagi. Gw mau kemana pak. Ini pelakunya Komandan. Oh ini? Oh ini dia. Eh. Kalah dong. Loh Atembo capak dia. Gak konsisten lu. Ayo. Gak boleh main Hakim Roda Mas. Hakim sendiri. Hakim sendiri. Hakim sendiri. Ya pai sucien lu. Ya kok gak diajak ya kok. Hakim Roda Mas. Silahkan duduk. Setelah saya telusuri namanya Rara komandan, nama belakangnya mendut, Rara mendut. Wanita secantik anda kenapa anda melakukan penipuan seperti ini? Kenapa ibu nipu saya? Memang rada-rada bisolar dia? Bisolar, bisa solar, bisa bensin. Kayaknya pengaruh kursinya nih, coba berdiri. Hahahaha Bener, bener. Gak percaya. Gak percaya. Gak percaya. Gak percaya. Gak percaya. Gak percaya kalau saya bilang sih. Gak percaya. Itu Joker. Itu Joker. Itu Joker. Ini gak jadi jambak rambut saya? Gak usah. Gak jang jang. Dan saya menemukan, dia nih pertemuan bersama Ayu. Oh pernah ketemu? Waktu itu penampilannya beda. Berkamoplasa ya? Ini waktu ketemu Ayu penampilannya kayak gini. Sekarang dia berubah. Iya itu di acara. Dia suka ganti-ganti penampilan. Blonis ya itu ya? Iya. Bener, kamu pernah melakukan penyamaran seperti ini? Saya nyamar, karena saya... Tisu, tisu dong. Tisu, tisu dong. Tisu, tisu. Tisu. Saya nyamar biar saya dapet uang banyak. Gimana sih? Tapi itu perbuatan yang tidak benar. Itu benar. Memanipulasi korban-korban anda dengan semua penampilan dan semua. Soalnya penyamarannya bisa mirip banget dengan orang-orang aslinya. Dia bisa menirukan Soima, Dewi, Persik. Masa? Dan lain-lain. Saya gak percaya. Coba aja tes. Coba kamu tiruin B.E. Barakus. Hei, kejauhan. Wih, kejauhan. 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 Coba kamu tiruin Edward ipak dalam. Makan bola. Makan bola. Makan bola, Persik. Maaa. Dari yang ini aja kemana? Coba. Soima. Ini aku tiruin Soima. Eh? Ma'e izin ya Ma'e. pengaruh kursi ini kayaknya Hai enggak duduk hehehe Coba hahaha 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 gila gila banget yang titik yang titik pikir-pikir apanya 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 dong dia punya apa sesuatu sangat menarik pikir-pikir apanya 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 dong dia punya apa sungguh mati aku tertari keren oh ini wanita ini multi talenta ya dia bisa apa saja makanya saya yakin dia pinter merayu pelanggan-pelanggan supaya masuk anda tetap saya tahan loh kok ditahan sih enggak enggak menipu enggak menipu kayak begini ayam ayam kamu ngapain disini aku kan bela-belain kamu waktu itu enggak kamu pernah baca waktu itu saya kan nangkep gilang sama pak wendy waktu itu ada cewek ini bener gak yang waktu itu gue gerebek sama wendy digerbek ngapain pak ini waktu gilang pertama kali ditangkep oh ini mantan lu mantan lu cakep-cakep kenapa kok kayak gak percaya dari semua episode-episode semua kemarin mantan dia cakep-cakep loh spesialis mengejar perempuan-perempuan yang matanya minus ya matanya minus dong berarti iya oh gitu kan udah dibela-belain ngapain datang ke sini malah nipu lagi aku gak nipu aku cuma pengen ketemu kamu aja disini makanya aku sengaja nipu biar aku bisa ketemu sama kamu ih kalo ketemu mah di o**a tuh bener kamu mempunyai histori sama dia iya ada mana coba kamu ceritakan ya waktu itu kan saya juga bener kata padika saya ditangkep pas lagi investasi gila ceritanya gimana? begini ceritanya kita sekarang ini udah gak bisa kemana-mana nih kita udah terkepang terkepang kita kayaknya udah cari dulu sini 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 aduh gimana ini gimana? udah udah tenang aja ini kayaknya kita udah gak bisa kabur nih rak sekarang kamu yang harus kabur biar aku aja yang ketangkep lo gak bisa gitu dong kan kita berdua gak bisa gak bisa gak bisa udah aku tuh anak orang kaya udah kamu tenang aja aku pasti dibebasin beneran gak apa-apa iya sekarang kamu kabur pulang negeri jangan keluar negeri dong kemana? yaudah yaudah cepetan kabur-kabur sekarang kamu hati-hati ya shhh hei mobil lu iya hahaha dijawab lagi pak hei keluar jangan melawan jangan bergerak keluar 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 yaudah kalo gak mau kenapa? wah 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 kenapa? lang lang lu gua yang ngajak lang iya sih gak bisa ini kita lagi teater bro iya hei apa yang kamu lakukan? kenapa? hah? lu mau temen lu nih ketembak lebih baik anda menyerahkan diri kamu ikut dengan kami karena kalo kamu disel ada bayaran per episode nya lumayan dalam satu tahun kamu bisa beli mobil oke hahaha gampang gampang banget tergoda nih orang hei kalo penjahat mah ada harga diri iya saya pengen cari uang halal pak hahaha jadi kamu menyerah? shhh jangan ditembak kenapa? yaudah berubah menjadi babi hahaha posisinya kenapa begini? jadi kamu tertarik untuk menjadi tahanan di kantor kami? iya pak nanti masalah manajemen ikut manajemen UND aja hahaha 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 oke kita amankan ah ah repot aja tenang aja kali bukaku orang kaya selalu kali oh oh mana pacar kamu yang tadi? yang mana saya sendirian kali jangan bohong sendirian saya tadi kita lihat disitu berdua nggak saya nggak tau dia kemana kamu kalo menghalang-halangi polisi kamu bisa hukumannya lebih lama loh eh saya nggak ngalang-ngalangin dong kalo ngalang-ngalangin kan gini yeay hehehe eh itu bukan ngalang-ngalangin itu nutupin baru sama hahaha kalo kamu menutupi jejak kejahatan yang kalian lakukan hukuman kamu bisa diperpanjang ya saya emang ikut kali diperpanjang happy sekali hahaha oh gitu lang ceritanya ya iya 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 ya udahlah mumpung ada rara disini kawinin aja lah aduh yaa kamu masih ada rasa sama dia? yaa ya maka orang nggak ada selera dan mau-mau aja iyaLa kamu masih ada rasa sama dia? ga sih hahaha uuuh Terima kasih.